Intro Kali ini gue ngebawa mobil Civiq Turbo Sedan Project Team HSR Mari kita lihat videonya Sebelum gue bahas mobil ini Secara mendalam modifikasinya Gue pengen ngasih tau Ini generasi ke 10 Dari tahun 1973 Sampai pada tahun 1979 Itu udah ada nih mobil Civiq Dan berbagai bentuk Dari yang 2 pintu Sampai ke 4 pintu Inilah dia hadir Civiq Mobil ini sendiri di tahun 2022 Harganya juga sampai sekarang masih stabil Dan banyak diminati Karena standar dari mobil ini Bodinya Mesinnya Interiornya Itu gak ketinggalan zaman Sesuai dengan 2022 Yang Bodi yang keren Interior yang cakep Itu masih banyak peminat dari Civiq Ini guys Selanjutnya gue akan ngebahas modifikasi Dari segi Eksterior nih guys Yang pertama kita ke bagian bumper Bumper dari mobil Civiq Turbo ini Sudah kita lakukan modifikasi Dari bagian grill Dari lips Dan dampernya Itu sudah berubah Dari yang standarnya seperti ini Nah sekarang Jadilah seperti lebih sporty Lebih elegan Karena Yang tadinya Mobil ini menggunakan Fog lamp Kita hilangkan fog lampnya Dan dia cuma kita isi dengan kisi-kisi Di sini karena Kita memainkan Hanya satu titik Yaitu pada headlamp dari mobil ini guys Kenapa? Headlamp mobil ini sudah kita lakukan modifikasi juga Di Yong Motor tentunya Sudah alis berwarna biru Sudah memakai proji Pencahayaannya yang terang Itu mumpuni banget Untuk mobil ini Berjalan di malam hari Dan untuk bagian grill Dari mobil ini Kita karbon Dan sudah kita ganti emblem Yang tadinya standar berwarna krum Dan ada bolongnya Sekarang kita menggunakan Tetap krum Tapi dia bercover dasar Berwarna merah Dengan Bagian lift dari mobil ini Kita karbon juga liftnya Lift karbon mobil ini Seluruhannya sudah Di bagian depan Set ke kanan kiri Di bagian belakang Itu sudah full karbon Di Autospot 88 Hasilnya Cakep banget Karena Mengkilat dari karbonnya itu Mencolok banget Kalau kena matahari begini Wah kilauan karbonnya Keren guys Untuk kita lihat secara jauh Dari bumper ini Wah cakep banget Kenapa? Karena Kita sudah menggunakan Bodi dari robot Dari sisi depan Terlihat perbedaan jelas Kalau standarnya itu Bodinya masih disini nih Kita memakai Bodi kit dari robot Nah ini nih guys Penambahan Wet bodinya ini Tidak terlampau lebar Tapi proporsional Dan manis tentunya Dan yang paling Terlihat Berbeda banget Dari yang standar Mobil ini Sudah kita ganti Kap mesinnya Yang Ada dua Hul Di bagian kanan Dan kiri Ini kita karbon juga Dan ini sama Kita Karbonnya di Autospot 88 Guys Jadi full karbonnya ini Sampai coat-hut Kita karbonin Wah dari depan aja Mobil ini Udah racing look banget Dan ini Kita Temanya Mengejar kontes Karena mobil ini sendiri Kita ikutin di event-event Kontes Banyak Sudah mendapatkan Beberapa piala Dan next projectnya Mobilnya akan terus Tetap diikutin Event-event Yang ada di Indonesia tentunya guys Selanjutnya kita ke bagian Samping dari mobil ini Dari samping mobil ini Wah Ini sudah Pas banget Karena kita Sudah menggunakan air sas guys Jadi mapaknya itu Dapat Yang gue bilang tadi Lips karbon di sisi kanan Dan kirinya Ini kita Buat lebarnya ini Sekitar Segini nih Atau 4 cm 5 cm Jadi tidak terlalu lebar Dan ini Dia sesuai dengan Body kit Dari robotnya tadi guys Jadi ada eksten sirip Di bagian depan Dan belakang Itu menjadikan Aura mobil ini Semakin Cakep Karena mobil ini Memakai ring 20 Jadi ini Pas banget nih guys Kalau kita lihat lagi Dari sebelah sini aja Teman-teman Kalau anak mobil kan Begitu tuh Ngeliat mobil itu Bukan hanya satu sisi Tapi kalau lagi di parkiran Kita ngeliat Wah sini ganteng ya Sini ganteng ya Nah ini Gue paling demen Ngeliat mobil ini Dari sisi sampingnya Jadi terlihatan Kelihatan banget nih Fitment dari mobil ini Dari fendernya Dari liftnya Itu kece banget Dan untuk mobil Ini sendiri Sudah kita pasangin Sunroof guys Ini dia yang Ke atas guys Jadi membukanya ke atas Bedanya dengan moonroof Dia masuk ke dalam Dari bodinya Perbedaan sunroof Dan moonroof tuh Seperti itu Jadi mungkin kan Ada yang bertanya-tanya nih Moonroof tuh apa sih Sunroof tuh apa sih Ini gue jelasin juga Kalau diginiin Ini kelihatan nih Dia ke atas banget Karena anak mobil itu Ya ciri khas lagi ya Memamerkan Kecanggihan-kecanggihan Mobilnya guys Untuk kaca film mobil ini Kita menggunakan 20% Seperti clear Seperti tidak ada Memakai kaca film Tapi ini Memakai kaca film guys Dari Cool and light Tadi sih gue kesini Kan panas banget nih Gue muka kaca Itu panasnya terik Di muka ini Kerasa banget Setelah gue tutup Itu panasnya ilang Cool and light Wah cakep banget Dia menahan panas Dari luar Tapi ini bening Gue kira Oh dalemnya masih panas Ternyata enggak Gue tadi meraktikin langsung Dari kaca film ini Tuh Kalau kalian lihat Clear banget kan Tapi ada sedikit Warna-warna kebiru-biruan Tuh Lihat Dari sini pantulan tangan gue aja nih Masih ngemantul Jadi Kalau modifikasi mobil itu Ya jangan asal-asalan juga Dipikirkan juga Pemasangan part modifikasinya Seperti kaca film ini nih Kita milih cool and light Karena bikin performa yang pas dan mantap tentunya Dari bagian samping belakang dari mobil ini Wah ini Dia lebih kalem Karena depan itu dia lebih menekuk Dari bodi standarnya Jadi upper fendernya ini Dia lebih kalem guys Kalau yang depan dia lebih tegas Nah ini dia lebih kalem Dan untuk fitment dari mobil ini Dengan velg ring 20 Ini kita culupin sedikit Biar orang-orang tuh ngeliatnya Makin Wih pelaknya culup Wah Tapi Ini pas banget Karena apa Di ring 20 kita pakein lips Di pinggirnya Dan sampai ke belakang sini Ini Wah ini menjadikan mobil ini yang Sporty banget Ini banyak orang yang liat Wah nampak banget ya mobilnya bang Kalau dia secara-cara kontes Meetup Ini dilatih-latih orang banget guys Kita lanjut ke bagian belakang Sporty yang udah kita ganti Di bagian belakang Kita mengganti lampunya Ini lampunya aftermarket Udah full LED Dan ini Kalau dihidupkan Pada malam hari Dia dari kondisi mati dan hidup Itu ada berjalan guys Memenuhi lampu yang paling atas nih Sudah LED full Dan kanan kirinya Dan keliatannya smoke Jadi kalau di siang hari Dia gak terang keliatan tuh Merah-merahnya Nah tapi Kalau di malam hari Ini lampunya terang banget Menandain banget Kalau ini Civic turbo-nya Tim HSR Selanjutnya kita ke bagian kenalpot Kenalpot dari mobil ini Kita menggunakan Sekudo X-House Ini full system ke bagian depan Dan ini suaranya gahar Kita mencari suara yang gahar Karena mobil ini sendiri Di acara-acara kontes itu kan Pingin yang agak sedikit berbeda Jadi gak Gak terlampau besar Tapi gara-nya dapet banget Untuk diffuser dari mobil ini Sesuai dengan kenalpotnya Ini kita karbonin full Sesuai dengan circuit kanan kiri dan bagian depan Nah Diffusernya ini Tuh Petakannya itu pas Simple banget Tapi berkesan guys Kalau dari belakang Gue paling suka lagi nih Bagian belakang dari mobil ini Tuh Ini Pas banget Karena Dari lebar mobil ini sendiri Dari standardnya sudah lumayan berbeda Dan kelihatan lebih banteng Untuk bagian dari Atas lampunya nih guys Ini mungkin ke depannya gue bakal nambahin Dugtile Agar terlihat lebih Agak sedikit Ada ekornya di bagian sini Kalau yang tadinya kan Mobil Civic ini atau GT ini Seperti ini nih Tuh Pake wing yang besar Kalau sekarang kita berubah temanya Kita ilengin dulu ya Tapi terlihat makin cakep Karena mobil ini sendiri Sudah kita repan Tadinya kan pake warna putih Itu stiker Standarnya warna hitam Kita stiker Dan sudah lama juga stikernya Untuk warna mobil ini sendiri Sudah kita repan di Kas Auto Pine Yang tadinya berwarna putih Sekarang berwarna biru Perbedaannya sudah jelas Karena yang tadi putih Itu kan lebih kalem Sekarang biru Dengan velg yang berwarna Orange Itu Ganteng gak kira-kira Silahkan komen di bawah Kalau menurut gue sih ganteng Kenapa? Karena warna biru Dan warna orange-nya nih Seirama nih Pas banget dengan Mobil Civic Turbo ini guys Kita sudah melakukan perubahan Di bagian kaki-kaki Dari mobil ini nih guys Yang pertama kita mengganti velgnya Menggunakan HS Air Force GT01 Di ring 20 Lebarnya ini Di 5114 guys Dibalutiban dengan Acelera 22530 bagian depan 23530 di bagian belakang Velg GT01 ini Cuman satu-satunya Dibuat untuk mobil Civic Turbo Tim HSR tentunya Untuk teman-teman yang Pingin pesen velg Langsung DM HSR Force Mau ET-nya berapa Lebarnya berapa Desainnya gimana Langsung DM aja guys Untuk bagian pengiriman Untuk bagian pengiriman dari mobil ini Sudah kita ganti Menggunakan BBK dari HSR guys Yang depannya Kita memakai 6 pot Dengan diameternya Di 380 Yang di belakang Kita menggunakan 4 pot Dengan diameter Di 355 Untuk BBK dari HSR ini Kita menyediakan Ada warna merah Ada warna kuning Ada warna biru Dan itu ukurannya Banyak Untuk mobil Brio Itu ukurannya Di 355 Untuk mobil ini Karena kita memakai ring 20 Kita ingin Forma yang lebih Banyak Kita menggunakan Yang besar juga Di 380 Guys Dan mobil ini Sudah Kita custom Di bagian kaki-kakinya Full Dari long tay rod Dari chamber kit Dari toe armnya Kita sudah custom Dan tentunya Kita sudah menggunakan Air suspension Dari air lane Bengkanya Point 888 Guys Wah Ini settingannya Cakep banget Penyesuaian Dari Airsusnya Ini stabil Kalau untuk di jalan yang jelek Itu dia nyaman Karena Dia bekerja dengan baik Ini manajemennya Guys Jadi jangan Gue sih gak ragu Pake mobil ini jalan jelek Ya karena Programnya bagus Dan Airsusnya cakep Gue ngebawanya nyaman Bagian mesin dari mobil ini Kita sudah melakukan Remap Echu nya Di race speed tune Guys Karena kan Mobil ini Di 1500 Turbo Itu kayaknya Kalau gak di remap Kita gak manfaatin Kelebihan dari Sisi Mesinnya nih guys Dan untuk Kenal potnya Kita sudah full system Dari bagian depan Sampai ke bagian belakang Itu dari Skudo exhaust Dan Gue mau ngasih lihat Ke teman-teman Yang tadi gue bilangin Ada pengaturan Dari chamber kita Udah kita custom Ini gue ngasih lihat Untuk bagian yang di custom Yang gue bilang tadi Ini letaknya ada disini guys Jadi Ini pengatur dari Sisi kemiringan Sock breakernya nih Chambernya Bisa kita atur Di bagian sini nih Kalau kita pengen Lebih rata body Tidak terlampau chamber Nah disini Ngeturnya nih guys Ini Sengaja dibuat Karena Mobil ini kan Mobil projekan Dari HSR Kita bakal Terus Memodifikasi Mobil ini Ya sesuai dengan Tema dari Mobil ini juga Tentunya Untuk bagian Sektor mesin Kita hanya melakukan Segitu saja Karena Dari Mobil ini pun Tenaganya Dengan performanya Sudah Mumpuni banget nih guys Kita lanjut Ke bagian Interior Untuk interior Untuk interior Mobil ini Wah Ini sudah Kita Ganti Beberapa panel Dan tentunya Untuk bagian Jok Kita menggunakan Recaro Ini Recaro Yang bakatnya Paten Atau gak bisa Distel Bener-bener jok balap Yang kita pake Dan ini Dia belakangnya Hard Hard plastik Atau bisa gue bilang Ini yang Carbon nih Ini Jadi Dia Enteng nih joknya Dan untuk Joknya kita Menyelaraskan Di bagian Door trim Dari mobil ini Kita sudah Menggunakan Alcantara Atau bahan sweat Kalau gue bilang Nah Kelemahan dari sweat Yang gue liat Itu bahan sweat Itu kalau kita Nyapunya ke sini Atau kita Ngebasnya ke sini Dia rapi nih Kalau kita agak Begini-begini Nah Itu agak jelek Itu kelemahannya Tapi Yang bagusnya apa Keliatannya mewah Racingnya Kalau di bagian hitam Full gini Cakep Sampai ke atas-atas Bagian plafon Ini sudah kita full Ganti Dengan Bahan sweat Dan ini Gantinya dimana Di harde klasik Tentunya guys Wah Ini panel Sudah hitam-hitam Untuk bagian Setirnya Ini sudah Kita ganti juga Setirnya Yang menggunakan Ada instrumen Dari Speedometer Dan sudah ada LED Untuk Speedo gasnya Atau bagian Dari Layar Imedi Di sini Ini ada kecil Ini bisa Mengetahui Untuk Kecepatan Untuk Takometer Gas Ini bisa Di sini Ketahuan Dan ini sudah Karbon Dan ada Cahitan di sini Yang racing Banget Tentunya Tapi kita Masih mempertahankan Untuk panel-panel Yang ada Di bagian Setir Untuk Up and down Shifting Dari Transmission Kita masih Mempertahankan Dan untuk Speedometer Kita gak usah Ngapa-ngapain Speedometer Karena mobil ini Speedometernya Sudah Keren Dan untuk Audio dari Mobil ini Kita sudah Mengganti Menggunakan Venom Dan untuk Audionya Ini kan Keliatannya Layar biasa Tapi ini Dia Memakai Venom Yang prosesor Jadi Untuk Prosesor Dari Mobil ini Dia Terkonek Oleh Bluetooth Kalau kita Masuk Mobil Itu Sudah Konek Langsung Penyetelan Dari Handphone Aja Jadi Kalau Head Unitnya Bebas Mau apa Aja Nih Yang penting Prosesornya Dari Venom Tentunya Guys Yang Gue Bilang Tadi Sunroof Yang Aftermarket Dia ada Tiranya Seperti Ini Tuh Cakep Jadi Dia bukan Yang tertutup Full Tapi Dia Jaring Jaring Jadi Masih Kelihatan Terang Di Siang Atau Di Malam Hari Selebihnya Mobil ini Kita Cuma Ngebalut Aja Ganti Joknya Masih Standar Nah Standar Dari Mobil ini Masih Yang Ini Kalau Yang Standar Selebihnya Kita Ganti Ini Kalau Badan Segede Gue Agak Payah Tapi Masih Nyaman Karena Dia Meluk Meluk Kedepannya Kayaknya Gue Mau Pesen Untuk Masang Safety Bell Yang Racing Ada Yang Lima Titik Nanti Gue Pasang Untuk Disini Karena Biar Makin Padet Kita Ngebawanya Makin Enak Yang Gue Demen Lagi Dari Cold Star Dari Hidup Dari Mati Ke Hidup Suaranya Nih Contohin Ya Ada Gemaan Gemaan Suara Dari Kenapot Wah Ini Dengan Berwarna Hitam Dan Kaca Film Yang Terang Kita Jadi Pusat Perhatian Ngebawa Mobil Ini Gue Sendiri Ngebawa Mobil Ini Pede Banget Karena Apa Mobil Nya Keren Dan Dalam Nya Juga Yang Keren Kayak Nah Guys Ini Indikator Atau Tombol Dari Air Suspension Penyetelannya Ada Tombol Tiga Di Bagian Kiri Ini Untuk Setting Yang Pertama Kedua Dan Ketiga Nah Untuk Kanan Kirinya Yang 4 channel Tadi Gue Bilang Itu Di Bagian Sini Nih Tuh Jadi Ini Indikatornya Semua Sekarang Kan Lagi Mapak Abis Ini Pressure Di Nol Semua Jadi Nggak Ada Angin Nih Geber Kali Ya Enak Nih Waduh Merdu Suaranya Kalau Kata Anak Sekarang Itu Ajib Ajib Wah Itu Guys Nih Kalau Tipe Tipe Orang Keluar Mobil Joknya Racing Versi Gua Itu Kayak Gini Set Keluar Nah Guys Gimana Gimana Ngeliat Dalam Dari Mobil Ini Ngeliat Dari Sektor Kaki Kaki Bodinya Mesin Kenapotnya Ini sudah Full Modifikasi Karena Mobilnya Sendiri Kita Ikutin Di ajang-ajang Kontes Car meet up Dan Tentunya Pameran-pameran Dari HSR Mobilnya Kita turunin Juga Untuk Pameran Ganteng Kan Dari Mobil ini Dan Ini Seluruhan Tuh Liat Kalau Gak Enak Mobil Jaman Sekarang Itu begini Pokoknya Anak Mobil Apalagi Kalau Di parkiran Seperti Ini Baru Wah Pokoknya Ini Mobil Keren Bange Dan Untuk Temen Silahkan Comment Di bawah Bang Itu Udah Mantep Banget Kan Itu Diapain Kayaknya Bagian Mesin Kita Bahkan Modifikasi Saran Untuk Temen Mesin Mau Diapain Mau Di Wrtat Yang Kabelnya Ngilang Jadi Mesin Rapi Atau Mau Diapain Langsung Comment Di bawah Segitu Video Gua Kali Ini Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Dan Di Comment Untuk Depannya Jangan Di Skip Sikit Gua Sultan Pamit Untuk Diri Ingat Pelak Ingat Saya Saya Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!